Sampai-sampai dijuluki sebagai orang terpintar di muka bumi. Teori miliknya yang paling tersohor adalah teori relatifitas. Teori ini menjelaskan jika suatu benda yang bermasa M diberi kecepatan cahaya pangkat 2, maka akan dapat menghasilkan energi yang begitu besar. Lalu, pesan apakah yang disampaikan oleh makhluk terpintar itu untuk makhluk yang tersisa? Lebay ya! Let's get started! Inilah siapa Albert Einstein dan apa kata terakhirnya sebelum meninggal. Dan, tonton terus videonya ya, agar dapat info lengkapnya karena ada pesan penting di sana. Dan, di-subscribe jika belum, agar selalu tambah energi pengetahuan kamu. 1. Einstein Kecil dan Kompasnya Albert Einstein lahir di Jerman 14 Maret 1879. Dan, ayahnya merupakan seorang salesman. Sampai usia 4 tahun, Einstein kecil tidak bisa berbicara loh guys. Dan ini membuat orang tuanya khawatir. Dan sampai akhirnya, suatu malam di meja makan, ia memecahkan keheningan. Ia berkata, Supnya terlalu panas. Orang tuanya pun sontak bertanya, Mengapa kamu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun sebelumnya? Dan, Einstein pun menjawab, Sampai sekarang semuanya baik-baik saja bukan? Hmm, kalau kita bilang mah, soto ini anak. Kidding ya? Saat berusia 5 tahun, Einstein jatuh sakit dan ayahnya memberikannya kompas. Dan, ketika ia melihat jarum kompasnya yang bergerak-gerak, maka terpicullah minatnya pada dunia sains. 2. Matematika, Fisika, dan Pernikahan Ya, pada tahun 1895, Einstein pindah ke Swiss dan meninggalkan ke warga negaraan Jermannya satu tahun setelahnya. Ketika usianya 17 tahun, Einstein mendaftarkan diri ke Swiss Federal Polytechnic School. Dan, ia lulus di tahun 1900 sebagai spesialisasi matematika dan fisika guys. Dan, di tahun berikutnya, ia memperoleh ke warga negaraan Swiss yang ia pertahankan seumur hidupnya. Selanjutnya, ia bekerja sebagai penguji patent untuk kantor patent Swiss di Bern, mulai tahun 1902 hingga 1909. Paten! Lalu, di tahun 1903, ia menikah dengan Mileva Merrick, yang juga pernah menjadi temannya saat di Swiss Federal Polytechnic School. Dan, pada tahun 1909, ia menerima jabatan sebagai guru besar fisika teoritis di University of Zurich. Lalu, di tahun 1913, ia diangkat juga menjadi guru besar di Kaiser Wilhelm Institute di Berlin. Namun, tidak lama setelah tiba di ibu kota Jerman, istrinya memutuskan untuk kembali ke Zurich, Swiss di tahun 1914. Dan, mereka akhirnya berpisah lima tahun kemudian. 3. Terjetusnya Teori Relativitas dan Penghargaan Nobel Di tahun 1915, Einstein mengembangkan teorinya dan menerbitkan teori relatifitas umum mengenai gaya berat dan mengenai empat dimensi dalam alam semesta yang melengkung dan terbatas. Dan, ini pula yang menjadi dasar kosmopologi modern lho guys. Wow! Hasil pemikirannya itu segera dikenal sampai ke Inggris. Dan, akhirnya, Ketua Royal Society of London menyatakan, teori relatifitas ini merupakan penemuan paling besar perihal gaya berat sejak Newton meletakkan prinsip-prinsipnya. Kemudian, di tahun 1919, Einstein menikah dengan sepupunya, Elsa, yang selanjutnya akan merawat Einstein dengan penuh perhatian sampai Elsa meninggal di tahun 1936. Hmm, so sweet! Di tahun 1921, ia menerima hadiah Nobel Fisika atas jasanya pada fisika teoretis dan terutama karena penemuannya tentang hukum efek fotolistrik. Karena, ini merupakan sebuah langkah penting dalam pengembangan teori kuantum guys. dan hasil dari kemenangannya itu, ia berikan sebagian ke mantan istrinya dan sebagian lagi disumbangkan ke sebuah organisasi amal. Empat, kecintaannya terhadap musik dan keliling dunia. Ya, bukan hanya super jenius, Einstein juga menyukai musik. Dan, dia pernah berkata loh, jika saya bukan seorang ilmuwan, saya akan menjadi seorang musisi. Hmm... Pada tahun 1920-an, Einstein sering bepergian ke Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Timur. Ia memanfaatkan kemasyurannya untuk pemerangi ketidakadilan dan membela orang-orang yang ditindas. Einstein tinggal di Berlin sampai tahun 1933. Ia berada di Amerika Serikat ketika mendapat kabar bahwa Hitler berkuasa. Einstein pun menolak kembali ke Jerman. Ia meminta berhenti dari Prussian Academy of Science dan tidak lama kemudian, ia masuk ke Princeton University, tempat ia melanjutkan penelitiannya. Oke, lanjut! 5. Teori Atom ke Militer dan Perang Dunia Kedua Di tahun 1938, penemuan perihal pemecahan uranium membawa teori atomnya ke abad militer. Dan, Einstein menjadi warga negara Amerika Serikat sejak tahun 1940 dan terus mengajar sampai 1945. Pernah Einstein berbicara dengan Presiden Franklin D. Roosevelt beberapa hari sebelum Perang Dunia Kedua pecah bahwa bom atom bisa dijadikan senjata. Namun, ia terkejut setengah mati ketika bom atom benar-benar dijatuhkan di Jepang sebab itu bukan merupakan tujuan dari penemuan-penemuannya. Lalu, di tahun 1953, ia menerbitkan Unified Field Theory, yaitu suatu kumpulan dalil untuk menerangkan gaya berat, elektromagnetisme, dan subatomic fisika yang membuat hatinya menjadi gundah. Ya, sebelum kita masuk ke sesi akhir, di-subscribe, di-subscribe, di-subscribe guys, dan like ya, supaya tim KV Energi makin semangat nih buat materi yang seru-seru. Oke, terima kasih. 6. Kematian dan Kata-kata Terakhir Einstein menghabiskan 30 tahun terakhirnya untuk menyelesaikan teori gravitasi umum yang belum terpecahkan guys. Dan dokter pernah mengatakan kepadanya bahwa operasi dapat menyelamatkan hidupnya dan Albert Einstein bisa hidup lebih lama walaupun pembuluh darahnya pecah. Tetapi Einstein menolak dengan mengatakan, saya ingin pergi kapanpun saya mau. Tidak ada keinginan untuk memperpanjang hidup secara buatan. Saya telah melakukan bagian saya. Sekarang saatnya untuk pergi. Saya akan melakukannya secara elegan. Di usia 76 tahun, Albert Einstein meninggal dalam tidurnya di sebuah rumah sakit di Princeton, New Jersey pada tanggal 18 April 1955. Tapi sayangnya, kata-kata terakhirnya tidak akan pernah diketahui. Karena dia mengatakannya dalam bahasa Jerman, sedangkan perawat yang merawatnya tidak bisa berbicara bahasa Jerman. Dan tidak pula dapat mengingat apa yang ia katakan. Namun, perawat menemukan naskah pidato yang akan disampaikannya di Israel dan satu set persamaan di samping tempat tidurnya. Tulisan yang ditinggalkannya itu belum selesai ditulisnya. Dan berakhir tiba-tiba di tengah kalimat. Intinya, konflik yang ada saat ini tidak lebih dari perebutan kekuasaan gaya lama yang sekali lagi dihadirkan kepada umat manusia dalam ornamen-ornamen semi-religi. Perbedaannya adalah, kali ini, kekuatan atom yang berkembang telah mengilhami perjuangan dengan karakter setan. Karena, kedua belah pihak tahu dan mengakui bahwa jika pertengkaran itu memburuk akan menjadi perang yang sebenarnya umat manusia akan binasa. Oke guys, jadi itulah Albert Einstein dengan pesan kertas dan kata terakhirnya yang sampai saat ini masih meninggalkan misteri. Dan, dikabarkan pula, setelah kematiannya, otak Einstein diangkat dan dibekukan. Lalu, diletakkan ke dalam sebuah guci di bawah alat pendingin di kantor Wichita, Kansas untuk menjadi subyek penelitian. So, subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan dari fakta tentang Albert Einstein selanjutnya. Di-like untuk mendukung kami membuat materi yang bermanfaat untuk kamu seperti ini. Share video ini ke teman-teman kamu agar mereka berpengetahuan juga seperti kamu. Dan, tulis yang ingin kamu tanya dan sampaikan di kolom komentar. Segera ya! Cek video kami lainnya ya! Terima kasih Energy People! Energi positif tanpa batas di Cafe Energi!